Itu tutor biologi di Bersinar Project. Nah, aku sendiri itu berfokus pada ekologi, lalu biodiversitas, genetika, dan juga evolusi. Ini teman-teman nanti kalau misalkan ada pertanyaan terkait dengan itu, topik-topik yang aku sebutin tadi, itu bisa banget kalau mau reach out ke aku lewat Twitter boleh, isi Instagram boleh, atau mungkin mau PCLine boleh. Dan kalau teman-teman FPB, itu kan ada galactic chamber ya. Jangan lupa untuk dimanfaatkan sebaik mungkin untuk berdiskusi dan juga menanyakan tentang soal-soal yang kalian butuh penjelasan lebih lanjut. Oke. Terima kasih. Teman-teman, pada tahu nggak nih kita malam hari ini bakal ngebahas apa? Yang tahu silahkan mau on cam boleh, mau nulis di chat boleh. Agaman hayati bukan, Kak? Oke. Jadi, tonight we are going to discuss about biodiversitas, atau keanekaragaman hayati gitu ya, dalam bahasa Indonesia-nya. Aku mungkin bisa mulai share screen ya, teman-teman. Teman-teman yang nggak berhalangan buat on cam, disilakan buat on cam terus pakai virtual background sesuai dengan tema pada minggu ini, yakni favorite food. Seperti aku. Kalian bisa tebak nggak, ini aku background-nya makanannya apa? Ayam geprek. Ayam geprek. Iya, betul. Jadi, ayam geprek. Nah, nanti aku bakal coba ngasih tahu ke kalian juga, apakah di ayam geprek ini ada keanekaragaman hayati? Nah, begitu nanti aku bakal coba ya, setelah kita ngebahas banyak tentang biodiversitas nantinya, aku bakal coba ngasih tahu ke kalian, apakah ayam geprek ini ada keanekaragaman hayatinya juga? Oke, jadi kita akan berbicara tentang biodiversitas. Iya, betul. Ayam geprek untuk hidup ya. Jadi, apa sih biodiversitas? Jadi, ada satu kata terdiri atas ini ya, dua komponen pertama ada bio sama diversity. Bio sendiri adalah makhluk hidup, sesuatu tentang kehidupan. Nah, diversity adalah keanekaragaman atau pluralisme gitu ya, jadi beraneka ragam. Ada banyak jenisnya. Kalau digabung biodiversitas berarti keanekaragaman hayati atau keanekaragaman makhluk hidup. Oke, next. So, what are we going to discuss? Adalah bio diversity dengan topik-topik bahasan tuh ini. Yang pertama ada pengertian dan juga jenis-jenis keanekaragaman hayati. Lalu ada keanekaragaman hayati di Indonesia. So, we are going to talk about something specific, specific gitu ya, tentang apa aja keanekaragaman hayati di Indonesia. And then, kalau kita udah berbicara tentang keanekaragaman hayati di Indonesia dan keanekaragaman hayati secara general, kita bakal berbicara tentang upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Jadi, bagaimana kita menjaga keanekaragaman hayati itu agar tetap pelestari, bagaimana kita menjaga lingkungan kita, bagaimana kita menjaga komponen-komponen dari lingkungan kita, sehingga biodiversity atau biodiversitas itu tetap terjaga dan gak terjadi yang namanya imbalance atau ketidakseimbangan pada komponen dalam biodiversitas gitu. Nah, untuk yang klasifikasi mahluk hidup, ini tadi kayaknya aku lupa ngedit, ini we are going to talk about this, klasifikasi, jadi ini bakal ada taksonomi sama kladogram. Ini aku bakal bahas di pertemuan selanjutnya. Jadi, ini harap bersabar ya, buat teman-teman yang suka ngebahas tentang taksonomi, tentang kingdom, tentang gimana kita menggolongkan makhluk hidup. We are going to talk about that one nanti di pertemuan selanjutnya. Oke, let's move on. Apa yang kamu pikirkan ketika kamu melihat gambar di samping? Let me try to ask siapa ya. Mungkin Kalista bisa ngasih tahu pendapatnya tentang apa sih yang kamu pikirin ketika kamu melihat foto-foto ini berjejeran satu sama lain. ekosistem mungkin. Oke, Kalista berpendapat ini bisa jadi ekosistem gitu ya. Ada lagi nggak yang mau ngasih pendapatnya tentang apa sih yang kamu pikirkan ketika di detik pertama kalian melihat gambar ini, koase ini? Maklum hidup. Gimana, gimana Revalina ya? Makhluk hidup. Makhluk hidup. Oke, makhluk hidup. Ada satu nih kata kunci yang... Oke, that's a good one. Udah mah belum buah ya. Oke. Jadi, that's a good one. Thank you, Andra Rasel. I'm sorry if I pronounce your name incorrect in an incorrect way. Pokoknya itulah Andra begitu ya. Aku bisa manggil Andra aja. Jadi, apa kata kunci dari foto ini adalah keberagaman makhluk hidup. Keanekaragaman sih sebenarnya yang lebih tepat. Keanekaragaman makhluk hidup. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah ngasih pendapatnya. Jadi, nggak 100% salah juga kalau kita bisa membahas ini tentang ekosistem, tentang makhluk hidup. Because they truly are alive. Mereka hidup. Dan juga mereka tinggal di satu ekosistem. Di suatu ekosistem gitu. Meskipun mungkin ada yang berbeda gitu. Terus, begini. Jadi, yang bisa kita lihat dari gambar ini adalah adanya perbedaan antara makhluk hidup yang satu dengan yang lainnya. Kita bisa lihat singa itu karakteristiknya bagaimana. Dia punya surai. Dia wajahnya seperti itu ya. Dia nggak punya belalai ke gajah. Dia juga postur tubuhnya lebih kecil dari gajah. Dan ada makau di sini. Bisa terbang. Beda sama gajah. Beda sama buaya. Dia itu berenang di perairan gitu. Dan juga bisa berjalan di darat. Reptil gitu ya. Jadi, kita bisa lihat bahwa di sini tuh ada banyak sekali perbedaan dari di antara makhluk hidup yang hadir di muka bumi. Entah itu dari tumbuhannya. Entah itu dari hewannya. Kita tahu bahwa mereka menunjukkan sesuatu yang berbeda gitu. Ada aspek yang berbeda dari mereka punya keunikan sendiri-sendiri. Jadi, menurut National Geography, Nat Geo, buat teman-teman yang suka banget gitu ya, buat lihat dokumenternya Nat Geo, yang biasanya tuh menyingkap alam, kayak gitu-gitu, kan itu banyak membahas tentang biodiversitas. Biodiversitas. Jadi, biodiversitas adalah suatu istilah gitu ya. Jadi, untuk mendeskripsikan variasi yang sangat luas gitu ya, yang sangat besar dari makhluk hidup yang ada di dunia. Jadi, hubungan biodiversitas ini adalah membahas yang pertama, makhluk hidup yang jelas ya. Makhluk hidup, ini diperbesar nih. 25. I'm gonna make it right. Biar stunning. Dua, dia ada keanekaragaman. tiga, ada di bumi gitu. So, biodiversitas pada umumnya, kita bakal ngebahas tentang tiga hal pokok ini. Makhluk hidup, keanekaragaman, dan ada di bumi, atau mereka itu punya lingkungan gitu. Mereka punya tempat tinggal, habitat. Apa aja sih faktor-faktor yang mempengaruhi biodiversitas? Jadi, faktor yang mempengaruhi biodiversitas itu ada dua. Yang pertama, eksternal, atau faktor luar. Yang kedua, adalah faktor internal, atau faktor yang berasal dari dalam diri makhluk hidup itu sendiri. Nah, seperti namanya, eksternal itu meliputi sesuatu yang gak bisa dikontrol oleh makhluk hidup. Contohnya, suhu. Intensitas cahaya. Lalu ada cuaca. Ada salinitas, atau kadar garam ya. Kadar garam. Kita bisa tahu bahwa organisme yang tinggal di gurun gitu ya. Organisme yang tinggal di gurun sama organisme yang tinggal di hutan tropik itu kan berbeda ya. Karakteristiknya. Nah, maka dari itu suhu, misalnya ya, suhu itu mempengaruhi bagaimana makhluk hidup itu beradaptasi. Misalkan, kalau di gurun suhunya panas sehingga penguapan lebih sering terjadi, maka dari itu kaktus membentuk, beradaptasi dengan cara membuat daunnya mengecil seperti duri agar penguapannya itu terjadi lebih lambat. Nah, untuk misalkan kalau di hutan hujan tropis itu karena penguapannya sangat kecil, terus juga misalkan waktu ini ya, di saat musim kering gitu, musim kemarau, kita bisa lihat dari pohon jati yang beradaptasi dengan menggugurkan daunnya ketika musim kemarau untuk mengurangi penguapan. Kita bisa tahu dari situ bahwa suhu itu juga mempengaruhi bagaimana organisme itu membentuk adaptasi terhadap karakter kondisi lingkungannya. Seperti gitu ya. Nah, di situ juga kita mengenal kalau di genetika itu mengenal apa yang namanya genotip dan fenotip. Ada yang bisa jawab nggak? Apa itu genotip? Apa itu fenotip? Dan apa hubungannya sama biodiversitas? Kenapa kok kita membahas genetika juga, Kak? Waktu membahas biodiversitas. Terus, apa sih korelasi antara fenotip sama genotip? Ada yang bisa bantu jawab nggak? Mungkin dari definisinya dulu genotip itu apa? Fenotip itu apa? Saya, Kak. Silakan, Yusuf. Kalau genotip itu dia sifat yang terlihat pada tingkatan gen. Kalau untuk fenotip dia itu sifat tampak. jadi terlihat secara kemudian untuk kaitannya dengan biodiversitas ini tentunya genotip itu bakal mempengaruhi sebuah fenotip dan fenotip dia bakal mempengaruhi suatu keanekaragaman. Jadi kalau gennya beragam tentu bakal terjadi keanekaragaman juga di antara spesies-spesiesnya. Ya, betul sekali. Terima kasih banyak, Yusuf. Jadi, teman-teman, kenapa kok kenapa kok ada kaitannya dengan keanekaragaman hayati? Yang pertama, kita berarti tadi itu ada singgungan sama yang internal ya. Ada singgungan sama internal. berasal dari dalam tubuh makhluk hidup. Nah, ini itu ada DNA. Misalnya. Itu faktor internal ini bersifat genetik dan relatif konstan. Misalnya DNA. Nah, itu terkait dengan genotipe atau susunan genetik dari makhluk hidup. Sifat yang ada pada tingkatan gen mereka. Ada pada genom mereka. Nah, genotipe ini membentuk satu fenotipe tersendiri ketika berinteraksi dengan lingkungan fisik. Dengan kondisi lingkungan yang ada di sekitar makhluk hidupnya. Jadi, kita bisa mengerti kenapa orang yang tinggal di daerah tropis dan orang yang tinggal di daerah subtropis empat musim bakal memiliki karakteristik yang berbeda. Misalkan kita sebagai orang yang hidup di tropis lebih sering memiliki kulit yang lebih gelap karena kita itu teradaptasi karena kita itu dari ancestornya dari nenek moyangnya itu memiliki membawa gen yang membuat pigment kulit kita itu lebih gelap. Supaya apa? Itu merupakan hasil adaptasi untuk melindungi diri kita dari sengatan cahaya matahari. Seperti yang kita tahu bahwa orang yang punya kulit lebih gelap itu punya ketahanan yang lebih tinggi terhadap genera matahari. Untuk orang-orang yang tinggal di subtropis mereka itu punya sensitivitas yang lebih rendah terhadap ini apa namanya kondisi kering gitu jadi mereka itu bisa bertahan hidup di dinginnya musim dingin karena waktu musim dingin ini kan itu kering banget mereka itu karena sudah membawa genotip dari nenek moyang mereka dan genotip itu berinteraksi dengan lingkungan sekitar mereka terbentuklah sifat yang tampak secara fisik yakni fenotipenya. Nah dari situ kita bisa lihat bahwa ada perbedaan antara orang-orang yang tinggal di daerah tropis dan subtropis ini mengakibatkan adanya keaneh karagaman kaya yati. Seperti itu ya. Ini fenotipe ini aku kasih tambahan aku sekalian mau tanya teman-teman nanti kalau misalkan di share PPT-nya prefer yang masih bersih atau yang udah coretan? Udah coret kak aku udah coretan aja kak coretan oke thank you ya aku udah coretan aja hasil interaksi antara genotip dengan lingkungan oke kita lanjut ke slide selanjutnya ya kita lanjut ke slide berikutnya so in order to understand keaneh karagaman lebih baik kita harus mengetahui struktur kehidupan yang mana mulai dari atom atom membentuk molekul molekul membentuk sel sel membentuk jaringan jaringan membentuk organ organ membentuk sistem organ sistem organ membentuk organisme atau makhluk hidup secara utuh lalu organisme sejenis membentuk populasi dalam suatu lingkungan populasi populasi dari makhluk hidup itu membentuk komunitas dan terakhir membentuk ekosistem lalu biosfer atau bumi gitu ya secara keseluruhan meliputi atmosfer terus juga hidrosfer liposfer itu adalah biosfer nah kita perlu memahami kalau dari tingkat sel ini aja kita bisa tahu keanekaragaman misalkan kalian ada yang tahu gak pembagian sel epitel doang misalkan aku ambil sel epitel ada gak yang bisa menjelaskan kenapa kok aku bisa menyebutkan sel epitel itu punya keanekaragaman ini gimana caranya oh gitu maaf gak bisa jadi misalkan dari tingkat sel kita ambil contoh ambil contoh sel epitel gitu ya kita tahu epitel itu beraneka ragam bentuknya ada epitel selapis ada epitel kilingris gitu ya jadi dan seterusnya jadi dari dari sini kita tahu sebenarnya keanekaragaman itu udah ada dari sononya dari awalnya dan di awal organisme itu terbentuk kayak gitu jadi gak serta-merta tiba-tiba ada gitu semuanya berbeda gitu jadi enggak jadi dari awal itu pun udah ada perbedaan udah ada keanekaragaman diantara komponen-komponen yang menyusun makhluk hidup misalkan di jaringan ya jaringan itu kan juga banyak ada jaringan ikat jaringan pendukung semacam lah terus organ juga sistem organ organisme apalagi banyak spesies yang bisa kita ketahui dari kita mengamati alam di sekitar kita terus populasi juga gitu dalam satu ekosistem pasti bakal ada komponen-komponen dari misalkan populasi serangga X populasi serangga Y populasi ikan A misalkan dalam satu sungai itu mereka ada populasi ikan salmon ikan bandeng misalkan misalkan kalau misalkan itu bener-bener ada gitu ya pasti kita bakal gak susah buat gak mahal buat makan salmon karena bisa didayain bandeng gitu oke next nah sekarang udah masuk ke jenis-jenis keanekaragaman hayati so kita tahu bahwa ada tiga jenis keanekaragaman hayati yang pertama sama ada gen sama ada kan sama ada keanekaragaman oke pakai fitur ini aja biar enak biar sempurna bulatnya ada keanekaragaman gen ada keanekaragaman jenis sama keanekaragaman ekosistem jadi kita bakal mengupas apa sih yang berbeda dari tiap-tiap jenis keanekaragaman ini dan apa yang menyebabkan hal itu terjadi yang pertama keanekaragaman gen jadi keanekaragaman gen itu adalah keanekaragaman atau kondisi perbedaan yang terjadi dalam satu spesies yang pertama kita harus garis bawahi itu adalah terjadi pada satu spesies satu spesies dan seringkali terjadi akibat perkawinan kalian mungkin pernah ya mungkin sebagian besar dari kalian pernah mengerti proses pembelahan sel ada yang namanya meiosis kan nah di meiosis itu nanti bakal ada tahap apa namanya ini pada saat provase itu kan ini ya ada kejadian pembelahan kromosom lala-lala-lala sampai selesai itu sampai ada overlapping antara kromosom homolog gitu ya yang membentuk hiasma kayak gitu-gitu nanti bakal dibahas selanjutnya di bab pembelahan sel nah dari situ gak ada yang namanya sel gamet itu benar-benar identik gitu dari satu sama lain pasti ada perbedaan di dalamnya makanya kita bisa mengerti makanya kita bisa melihat gitu dalam satu keluarga pasti wajahnya beda-beda gitu maksudnya setengahnya ada yang bilang misalkan ada dua saudara ada yang bilang si kakaknya itu wah matanya mirip ibunya terus bibirnya mirip ayahnya terus yang satu lagi si adiknya oh ternyata matanya mirip ayahnya terus hidungnya mirip ibunya terus kayak gitu lah nah sifat-sifat itu terbagi dalam pada saat meiosis lalu ketika ada penyatuan gamet terjadilah penggabungan sifat kayak gitu jadi timbullah keanekaragaman kayak akibat perkawinan keanekaragaman maaf keanekaragaman gen maksudnya ya karena itu tadi ada proses campur pindah silang pindah silang antara gen yang terlibat dalam proses perkawinan terus ini tuh juga sebagai konsekuensi adanya perbedaan struktur genetik dalam kromosom jadi setiap orang ini semarah aku masuk jelaskannya jelas kak jelas kak perbedaan struktur genetik dalam kromosom kromosom satu orang sama orang lain tentu berbeda karena akibat apa itu tadi karena setiap individu itu terutama yang hasil dari perkawinan ini ya perkawinan yang alami itu pasti membawa komponen genetik yang merupakan apa namanya kombinasi dari induk jantan dan induk betina kayak gitu makanya gak template dari DNA itu gak selalu sama gak pernah bahkan mungkin gak pernah sama antara satu orang dengan orang yang lain atau mungkin satu kucing dengan kucing yang lain kita bisa lihat ini ada kucing yang jenisnya ada yang kaliko kayak gini terus ada yang kucing itu warnanya abu-abu ada yang warnanya hitam ada yang warnanya mungkin warnanya matanya itu biru kuning hijau coklat gitu ya terus kita juga bisa lihat kucing-kucing domestik itu banyak sekali rasnya itu adalah hasil dari perkawinan antar ras gitu ya dan itu masih dalam lingkup satu spesies sehingga dikoyongkan dalam keanekaragaman gen gitu ya selanjutnya ada keanekaragaman jenis atau nama lain itu keanekaragaman spesies kenapa disebut keanekaragaman spesies kenapa karena yang beragam berarti apanya kalau spesies beranekaragaman iya betul jenis makhluk hidupnya atau spesies jelas ya jadi kalau spesies itu jenisnya apa namanya keanekaragaman jenis atau keanekaragaman spesies itu adalah keanekaragaman yang terjadi bentar aku tetap secara jadi keanekaragaman jenis atau spesies itu terjadi pada makhluk hidup yang berasal dari spesies yang berbeda tetapi masih dalam satu taksa gitu ya dalam satu tingkatan taksa yang sama mereka punya karakteristik genetik yang berbeda fenotip yang berbeda tetapi mereka punya salah satu karakteristik itu sama misalkan kalau disini kita bisa melihat family velidae atau family kucing kita bisa lihat disini ada apa aja ada harimau ada ini apa ada yang tau ini namanya awalnya L ya betul jadi ini namanya ring terus ada disini ada puma ada macan ada ini kucing watik terus ada kucing afrika terus ada kucing hutan afrika terus ada ini apa ini ini kucing hutan ini kucing hutan jawa nah itu mereka itu tergabung dalam satu famili yang sama tetapi berbeda jenis gitu ya ini mereka itu tergabung dalam famili velidae kalau itu famili kucing tapi mereka itu bukan di jenis yang sama sehingga mereka digolongkan ke dalam keanekaragaman jenis bukan keanekaragaman tingkat gen gitu ya jadi kalau gen ter spesies itu naik satu tingkatan gitu ya kalau gen itu spesiesnya sama tapi susunan genetiknya berbeda sehingga muncul variasi kalau jenis itu lebih kompleks lagi karena jenisnya itu berbeda-beda sehingga punya keanekaragaman yang lebih besar cek-cek gimana tadi sampai mana ya yang bentar aku copal mikrofon apa tadi sampai mana yang jelasnya berhubung ini udah gak hujan juga jadi aku gak pakai earphone tadi sampai mana teman-teman yang suara aku normal aku ulangin aja ya jadi jadi keanekaragaman jenis ini lebih kompleks dari keanekaragaman gen kenapa karena melibatkan spesies-spesies yang berbeda mereka punya karakter yang berbeda tetapi ada salah satu yang karakteristiknya itu sama misalkan kalau Velidae ini mereka punya kesamaan di bagian struktur wajahnya gitu ya struktur mukanya kayak gitu dan postur tubuhnya dari anatominya mereka punya kesamaan di salah satunya makanya digabungkan dalam family Velidae nah sekarang kita move on ke satu lagi yakni keanekaragaman tipe terakhir yakni keanekaragaman ekosistem dari sini kita bisa lihat ini ada ekosistem hutan hujan ekosistem hutan musim konifer ada sabana ini ada stepa ini tundra ini ada gurun ada gunung penggunungan ini mediterranian ini kayaknya masuknya di apa ya mediterranian itu masuknya masuk di belum sampai tundra sih kalau dilihat dari vegetasinya itu oke so ekosistem didefinisikan sebagai sebuah sistem yang terbentuk akibat interaksi jadi akibat interaksi antara faktor biotik dan abiotik dari suatu lingkungan jadi sebuah sistem akibat interaksi yang terjadi antara faktor biotik dan faktor abiotik dari suatu lingkungan faktor biotik ini meliputi komunitas makhluk hidup misalkan tadi ada komunitas yang tinggal di sabana ada gajah ada jerapa ada singa ada zebra itu masuk ke komunitas makhluk hidup sedangkan faktor abiotik meliputi suhu tekanan udara letak biografis dan lain sebagainya misalkan itu kalau di ekosistem sabana berarti kita meliputi suhu yang berkisar antara mungkin 25 sampai berapa derajat celcius kurang hafal sama itu kriterianya cuman itu tadi kita bisa membedakan kalau ada faktor yang berbeda itu ukurannya di satu ekosistem dan ekosistem yang lain kayak gitu jadi komunitas makhluk hidup dan juga faktor abiotik dari suatu lingkungan dan lingkungan yang lain itu pasti berbeda sehingga membentuk suatu ekosistem yang unik jadi yang beda-beda misalkan di rainforest itu tadi yang aku udah sebutin nah perbedaan komposisi faktor biotik dan abiotik ini membentuk keanekaragaman seperti yang bisa kita lihat benar-benar kayak antara satu dan yang lain itu beda kalau di tropical rainforest itu cenderung ke tumbuhan-tumbuhan yang besar tinggi rimbun terus kalau di tundra itu cenderung lumut alga-alga kayak gitu-gitu paku kalau desert desert maksudnya kalau desert itu lebih ke semak-semak belukar kaktus tumbuhan-tumbuhan yang dia itu punya adaptasi terhadap panas kayak gitu-gitu jadi kalau ditanyain keanekaragaman ekosistem itu berarti dijawabnya ekosistem apa aja yang kita bisa lihat gitu ya yang kita bisa identifikasi nah ini ekosistem itu membentuk yang namanya bioma nah bioma sendiri itu terbagi atas banyak ini ya tergantung dari letak geografisnya latitude nya terus apa namanya gandengannya latitude itu ketinggian sama luas permukaan kayak gitu lah kurang lebih jadi ada bagian yang ini ice sheet and polar desert gitu ya jadi isinya es semua terus di bawahnya ada tundra di bawahnya lagi ada taiga terus di sekitar-sekitarnya ada hutan musim dan juga stepa stepa ini padang rumput yang sangat luas terus jarang ada pepohonannya terus ada tropical rainforest gitu-gitu terus ada alpin tundra kayak gitu terus ada desert savana kayak gitu nah ini jadi beraneka ragam sekali dalam dalam satu biosfer yang namanya bumi ini gitu ada banyak keanekan agaman ekosistem bioma yang ada nah sembari menunggu teman-teman mungkin ada pertanyaan sampai aku menjelaskan tentang bioma tadi kalian bisa membantu bersinar buat lebih bisa improvisasi layanannya lagi gitu ya dengan memberikan ulasan atau mungkin bisa mensupport kami dengan memberikan bingkisan gitu ya bingkisan lewat traktirin gitu di ini bisa di bit.ly garis miring kelas bersinar atau yang satunya lagi di traktirin itu bit.ly garis miring traktirin bersinar oke kan berarti perbedaan dari keanekaragaman gen sama jenis itu kalau gen misalnya hanya macam-macam jenis kucing kalau keanekaragaman jenis itu ragam dalam suatu famili masuk hidup iya bener sekali nenek bener ya jadi jawaban nenek itu oke udah sip kalau gen itu dalam satu spesies aja itu yang berbedakan biasanya dikasih kayak ras gitu loh ras atau mungkin yang namanya varietas ya kalau kita tinggal kita mendefinisikan tumbuhan hibrida kayak gitu-gitu kan kita pakainya varietas ras kayak gitu-gitu ya nah itu di keanekaragaman gen tingkatnya karena mereka masih satu jenis nah kalau misalkan yang keanekaragaman jenis atau keanekaragaman spesies mereka itu ada di tingkat taksa yang lebih tinggi lagi gitu jadi tingkat taksanya itu lebih tinggi dan lebih general gitu ya oke ini juga bisa di akses lewat link yang dibagikan lewat kolom chat siap kok lanjut ya teman-teman oke kita masuk ke pembahasan tentang Indonesia letak geografis Indonesia itu yang pertama dilewati garis ekuator otomatis kita berada di daerah tropis gitu ya nih kita bisa lihat kita ada di garis ekuator gak lurus gak apa-apa nah ini kita kebanyakan punya daerah-daerah yang tropis gitu iklimnya kita tuh tropis dan cuma punya dua musim terus berada pada 6 derajat lintang utara 11 derajat lintang selatan 95 derajat BT bujur timur gitu ya sampai 141 bujur timur ini adalah alasan mengapa kita gak punya 4 musim karena kita gak dapet bagian bujur baratnya yang mana itu kebanyakan ada di negara-negara subtropis lalu kita juga dikelilingi 3 perairan besar apa aja nih aku bikin singkatannya LCS SPSH ada yang tau gak jadi yang pertama ada laut Cina selatan terus ada samudera apa samudera apa kalau Pacific Pacific oke terus juga samudera Hindia nah karena kita itu dikelilingi oleh 3 perairan besar dan juga diantara kita itu diantara pulau-pulau kita itu banyak terjadi laut antara laut pertengahan gitu diantara pulau-pulau kita punya biodiversitas akuatik yang tinggi gitu di bagian lautnya kita masih belum tau nih berapa jenis yang bener-bener hidup di laut kita karena saking luasnya laut kita mungkin ada bagian yang belum tereksplore kayak gitu nah makanya kita harus bisa mengelolaknya dengan baik lalu kita juga diapit dua benua yakni Asia dan Australia nanti aku kasih panjangannya ya siapa tau pada bingung jadi kita itu diapit dua benua yakni Asia dan Australia kalian pernah dengar gak tentang dangkalan sahul dangkalan gak sih aku lupa term yang dipakai itu apa terminologi yang dipakai itu apa sama dataran Sunda Besar itu Sunda Besar atau apa ya nyebutnya ya jadi waktu itu sebagian besar Kalimantan Jawa Sumatera itu tergabung dengan jadi satu dengan benua Asia secara keseluruhan nah yang nah Sunda Land makasih Reza Arfian Sunda Land itu adalah gabungan dari ini ya ketika Kalimantan Jawa dan juga Sumatera masih bergabung jadi satu dengan benua Asia secara utuh nah terus yang bagian Sulawesi Nutsa Tenggara Timur itu dia sekitar itu itu jadi satu kepulauan tersendiri nah yang Maluku kepulauan Maluku terus bagian Nuginia Papua gitu ya itu jadi satu sama Australia makanya ketika lempeng bumi bergerak itu fauna-fauna yang sebenarnya dari benua Asia itu masuk ke Jawa dan Kalimantan dan Sumatera terus habis itu yang di Sulawesi sama Nusa Tenggara Timur ya yaudah emang asalnya dari situ gitu kan ya terus yang dari Australia tuh sebagiannya masuk ke wilayah-wilayah Indonesia Timur kayak Maluku dan juga Papua Nuginia ya sekitar itulah Papua gitu ya Papua nah dari apa yang aku jelasin kalian tau gak aku bakal ngebahas tentang apa selanjutnya keanekaragaman Indonesia bagian apa sebaran flora dan fauna oke that's right thank you siapa itu tadi ya halo siapa nama kamu siapa-siapa bisa ketik di kolom chat jadi kita bakal ngebahas tentang oke thank you Joe jadi kita bakal ngebahas tentang selanjutnya kita bakal ngebahas tentang keanekaragaman vegetasi atau flora dan juga faunan di Indonesia yang pertama kita ngebahas tentang vegetasinya dulu jadi sebagai negara tropis kita itu punya keanekaragaman vegetasi yang sangat tinggi gak cuma vegetasi doang sih sebenarnya tapi faunanya juga tinggi karena negara tropis itu punya sumber daya kan ini ya di sinar matahari setiap tahun sepanjang tahun terus juga punya sumber daya air yang cukup memadai gitu punya aliran sungai punya danau punya perairan yang cukup untuk mewadahi memberikan sumber air gitu untuk ini untuk apa untuk makhluk hidupnya yang tinggal disitu makanya di tropis itu banyak fauna banyak makhluk hidup yang bisa survive gitu makanya mereka banyak banget ditemuin di tropis karena iklim tropis itu keanekaragaman sangat tinggi nah Indonesia itu termasuk dalam kawasan flora Malaysia jadi kita masih tetanggaan sama Filipina masih saudaraan lah sama Filipina sama Malaysia Brunei itu kita masih saudaraan gitu maksudnya dalam hal keanekaragaman hayati terutama di floranya di hutan Indonesia itu didominasi oleh famili dipterocarpaceae atau tumbuhan yang menghasilkan biji bersayap diantaranya itu ada soreya SP ada dipterocarpus SP dirobalanopus aromatica dan gonistilus bancanus ini apa ya keruing terus apa lagi tuh mauni kalian tahu mauni itu biji bersayap dia terbang gitu dia kan ini ya bentuknya kayak pipih gitu terus abis itu kalau tutup bijinya tuh bisa geser gitu nah ketika keterpa angin itu bakal terbang bijinya nah tumbuhan endemik di Indonesia yang terkenal di sampai mancanegara itu meliputi bunga rafflesia unroldi gak ada gambarnya disini ya sama anggreh hitam nih ada anggreh hitam kalau bunga bunga lambang negara kita apa ada yang tau gak jadi bunga lambang negara kita itu adalah Melati Melati sendiri itu juga tumbuh subur di daratan kita nah kalau disini sendiri itu ada jati ini warnanya warna apa ya biar kelihatan jreng gitu aduh malah gak kelihatan udah lah pokoknya itu jati ya pokoknya ini ada jati jadi hutan musim di Indonesia tuh adanya musim dua kan apa dua musim aja jadi tumbuhan yang cocok tuh jati gitu terus di hutan-hutan musim yang kita punya tuh dia tumbuh subur terus ada ini cendana terus ada kayu manis rempah-rempah juga kita punya banyak beraneka ragam dari mulai pala lada aduh kepencet pala lada bukan kepala ya lada pala cengkih terus kita juga punya kopi endemik kita sendiri kita punya biji kakao jadi kita punya banyak sekali keanekan ragaman hayati di floranya begitu pula juga di faunanya kita punya yang namanya kita menganut yang namanya garis Wallace sama Weber nah garis Wallace Weber ini sebenarnya tuh dibentuk dari itu tadi pecahan benua Asia sama Australia ini yang kalian lihat yang biru muda ini sebenarnya tuh dulu bersatu gitu maksudnya bersatu padu membentuk benua Asia nah sama yang ini bersatu padu membentuk Australia nah di di sebelah barat garis Wallace itu ada daerah asiatis atau orientalis terus 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 di antara nih di antara garis Wallace sama Weber itu adalah tipe peralihan atau kalau bahasa ilmiah itu Wallace Asia terus yang disebelah sini sebelah timur dari bentar ya aku ada teleponan oke jadi sebelah timur dari kita lanjut ya ke sebelah timur dari garis Weber ini sudah masuk ke Australis kalau enggak kelihatan sih warna hitam kali ya oke gitu Australis jadi ada tiga pembagian utama fauna yang ada di Indonesia orientalis Wallace atau peralihan dan juga Australis lanjut kita bahas tentang karakteristik masing-masing zonanya yang pertama fauna orientalis ada gajah ada kua jawa ada ini burung kutilang nah mereka itu kalau dibikin ini apa namanya rangkumannya itu adalah kebanyakan itu ada mamalia berukuran besar lalu banyak dijumpai primata atau spesies kerak ya terutama terus yang terakhir burungnya itu burung-burung berwarna pucat atau kurang menarik jadi warnanya tuh biasa aja ya udah kayak mereka lebih sering dinikmati itu suaranya karena burung-burung berkicau atau pasariformes nah kayak gitu nah mereka ini kenapa disebut orientalis karena mereka itu mirip sama yang hidup di benua Asia karena itu tadi sempat berdampingan dengan dataran Asia yang lainnya misalkan gajah ini mereka punya sepupu di India terus keraknya ini dia punya sepupu jauh di Jepang terus burung-burungnya itu juga kebanyakan gak jauh beda dari yang ada di Jepang misalnya aku ambil salah satu contoh itu bangal nah bangal yang ada di Indonesia sama bangal yang ada di Jepang itu tuh punya kemiripan yang kedua ada fauna walesia atau peralihan ya peralihan nah kebanyakan fauna walesia atau peralihan itu merupakan merupakan fauna endemik jadi benar-benar cuma ditemuin di situ aja gak ada di tempat lain ada yang tahu gak ini apa ini babi rusak bukan sih kak iya betul itu babi rusak kalau yang ini ini tarsius kalau yang ini burung maleo ini anoa ya saudaranya kerbau terus yang terakhir ada komodo alias kerabat jauh kalau kuskus itu beda lagi kuskus itu dia masuknya di australis karena dia itu marsupial ya kuskus itu masuknya di australis nah kebanyakan merupakan satwa endemik seperti tarsius babi rusak anola dan burung maleo yang hanya didapat ditemukan di sulawesi jadi tadi ya ada tarsius tarsius babi rusak burung maleo anola nah selain itu juga ada kadal raksasa komodo di nusa tenggara timur tepatnya di pulau komodo dan pulau rinca kayak gitu ya jadi kebanyakan merupakan fauna endemik kalau di peralihan selanjutnya fauna australis jadi itu yang pertama kita bisa lihat disini ada sepupunya burung untak kalian tau gak ini apa ini biasanya di kebun binatang dia gak jarang ada ya bener kasuari kalau ini adalah kanguru pohon ini kalau yang ini dia satu apa ya bukan family apa family ya apa kelas ya monotremata monotremata itu apa kelas ya nah dia satu golongan monotremata dengan platipus apa kira-kira awalnya e e cit nah jadi ada e cit nah hidung panjang itu tinggal di Papua pauna australis kalau kita rangkung itu tuh mereka terjadi atas mamalia-mamalia berukuran kecil kalau dibandingkan dengan yang di asiatis ya pasti jauh beda gitu ukurannya nah ini paling besar tuh segini paling besar segini sementara gajah itu paling besar kan bisa melebihi satu ruangan tuh penuh gitu ya pasti beda ukurannya kanguru pohon juga kalau dibandingkan sama orang hutan pasti gedean orang hutan terus juga ada yang namanya burung besar burung besar terus burung-burung yang lainnya itu burung-burung yang punya warna-warna bulu menarik misalkan kayak cenderawasi terus makau terus ada lagi burung darah mahkota nah gitu ya dan disana itu di fauna australis itu gak ada spesies kerak jadi kalian gak bakal nemuin primata yang masuk ke kerak gitu ya familinya kerak di australis di bagian daerah australis lanjut apa aja sih sebenarnya yang kita bisa dapatkan dari keanekaragaman hayati kalau misalkan kita olah dengan baik yang pertama bisa jadi sumber pangan sandang papan dan obat-obatan contoh kecilnya aja nih nih di belakang kuning ayam kalau misalkan kita bisa memanfaatkan dengan baik mengolah ayam dengan baik kita bisa ini mendapatkan ayam sebagai sumber pangan kita ada timun juga ada nasi dari padi mereka itu semua beda-beda jenisnya dan juga kita bisa mengolahnya sebagai sumber pangan kita kalau sandang kayu-kayu kayak gitu ya sumber dari hutan biasanya kalau kok sandang hutan sih sandang itu kayak kapuk ya maksudnya sandang itu kan baju ya baju pakaian kayak kapuk kapas kapuk sama kapas apanya sama itu ya kita juga bisa memanfaatkan misalkan sutra jadi sandang kalau papan berarti tempat kita tinggal kayu-kayu terus kita juga bisa memanfaatkan karet terus obat-obatan kita ada ini ada toga gitu ya terus sumber plasma nutfah sumber plasma nutfah ini maksudnya itu adalah komposisi gen komposisi gen dalam lungkang gen jadi kita bakal ngebahas ini lebih lanjut di evolusi sebenarnya itu sumber plasma nutfah atau genetis dari faktor genetis dari makhluk hidup lalu menjaga ekosistem kenapa kok bisa biodiversitas itu menjaga ekosistem jadi yang yang kita tahu kita pelajari tentang ekosistem itu ada yang namanya NISHE atau relung NISHE atau relung ini ditempati oleh organisme yang berbeda-beda gak mungkin yang namanya dua organisasi itu punya NISHE yang benar-benar identik itu gak mungkin jadi semakin biodiversitas itu semakin makhluk hidup itu beragam beraneka ragam semakin banyak NISHE yang ada dalam ekosistem itu dan ekosistemnya semakin stabil karena lebih punya daya resistensi atau kekebalan terhadap spesies invasif atau spesies alien yang masuk ke ekosistem itu terus yang lahan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan jadi jelas ya kita sebagai makhluk hidup sebagai manusia kita we are thriving for knowledge we are looking for another something diokupasi dibahas di explain biar kita mengerti seluk-beluk dunia itu seperti apa jadi biodiversitas bisa menjadi tempat untuk kita untuk melakukan penelitian dan juga mengembangkan ilmu pengetahuan next slide karena tadi itu memanfaatkan dalam kadar yang tertentu bisa menjaga tapi ketika kita me-eksploitasi itu kalau udah over gitu ya pastikan ada perusahaan gitu yang terjadi yang pertama kita bisa tahu aktivitas-aktivitas yang merusak keanekaragaman hayati yang pertama ada perusakan habitat jelas ya ketika habitat itu gak ada habitat loss sama dengan less biotics apa namanya less life jadi lebih sedikit kehidupan yang ada soalnya misalkan nih kalau di hutan sendiri kalau hutan kita itu sedang menghadapi ekspansi sawit nah otomatis yang dulunya fauna-fauna biota yang ada di situ tergusur oleh perkebunan kelapa sawit yang mana mereka kehilangan tempat tinggal gitu misalkan orang hutan ini nyambung sama pertanian monokultur dimana ekosistem yang isinya itu cuma satu jenis doang vegetasinya itu cenderung lebih mudah terganggu kayak perkebunan kelapa sawit itu gak sustainable sama sekali jika cuma ada sawit di situ sehingga nantinya berimbasnya ke aspek-aspek lain di lingkungan seperti yang kita tahu sawit itu misalkan ya sawit itu dia menyerap air itu lebih banyak dari palem-paleman yang lain jadi dia gampang merosak gampang untuk menguras habis sumber daya air tanah jadi ketika cuma ada si sawit itu dan gak ada tumbuhan lain yang bisa akarnya itu menjadi tempat untuk penyerapan air gitu ya air tanahnya lama-kelamaan habis makanya monokultur itu sangat gak disarankan karena itu tadi ketika nisye atau peranan yang ada di lingkungan itu sedikit makin sedikit itu gak bakal sustainable lingkungannya terus ada penggunaan bahan kimia berbahaya contohnya apa DDT contohnya lagi ada merkuri itu bisa merusak ketahanan biodiversitas terus pencemaran lingkungan ini mirip sama ini ya sama penggunaan bahan kimia berbahaya mereka itu berkasih nambungan gitu ketika lingkungan tercermar misalkan nih aku kasih contoh sungai yang terkena eutrofikasi tercemar bahan tercemar limbah yang kayak akan misalkan bahan organik protein gitu atau lemak atau mungkin kayak akan fosfor nitrogen di saat itu terjadilah eutrofikasi di sungainya eutrofikasi itu adalah blooming jadi penyuburan banyak eceng gondok di situ terus juga alga-alga hijau atau merah atau apalah yang menutupi permukaan perairan sehingga matahari itu gak bisa nembus ke dalam atmosfer itu gak bisa mendifusikan oksigennya ke dalam perairannya karena tertutup sama organisme ini tadi akhirnya organisme-organisme yang hidup di dalam air ini kehabisan oksigen atau mungkin tanaman yang di dalam air itu kekurangan cahaya akhirnya gak bisa fotositensis mati deh di situ akhirnya bisa memicu kepunahan di lokasi itu nah makanya pencemaran lingkungan ini harus diwaspadai apa aja yang bisa kita lakukan untuk menjaga keanekaragaman hayati yang pertama adalah tentu penanaman hutan kembali atau reboisasi dengan kita menanam hutan kembali tentu ya kita bisa melihat dalam beberapa tahun yang akan datang kita bisa melihat hutan kita bakal kembali baik lagi dan patut dikasih note kalau penanaman hutan kembali ini gak boleh monokultur kenapa? karena aku udah bahas tadi monokultur itu mempersempit niche yang bakal berujung pada ketidak sustainability atau ketidak berlangsungan lingkungan lalu ada pemulihan spesies pemulihan spesies ini bisa dilakukan dengan cara breeding jadi misalkan kalau kucing itu tuh pemulihaannya dengan mengawinkan ras tertentu dengan ras tertentu untuk mendapatkan anakan yang kita inginkan hasilnya tapi prinsipnya itu harus menekankan pada kemurnian genetiknya jadi jangan sampai kita itu cuma silangin ABCD terus habis itu kita gak bertanggung jawab sama kemurnian ini ya kemurnian gennya dari spesies itu akhirnya berantakan semuanya susunan genetiknya terus yang ketiga ada penangkaran penangkaran ini kita ada beberapa fokusnya nanti bakal dibahas setelah ini terus pemanfaatan yang berkelanjutan jadi kita harus bertanggung jawab ketika itu ketika kita itu sedang memanfaatkan sumber daya hayati gitu ya jadi kita tetap harus menjaganya kita harus menjaga keberlangsungan konekaragaman hayati agar nantinya kita itu bumi kita itu lestari nah kegiatan penangkaran seperti yang aku bilang tadi ada beberapa fokus yang pertama pengembang biakan dimana itu untuk populasi-populasi yang dia itu tinggal dikit gitu anggotanya jumlahnya itu bisa dilakukan pengembang biakan atau perbanyakan jumlah individu dengan mempertahankan kemurnian jenisnya jadi gak ada yang namanya silang-silangan ngawur maksudnya perkawinannya itu terkontrol jadi perkawinan yang ada diantara satu jenis itu terkontrol jadi kemurnian gennya itu terjaga lalu yang kedua ada pembesaran biasanya ini itu kegiatannya pemeliharaan anakan atau penetasan telur satu aliar kalian pernah dengar tentang ini gak penangkaran penyuk gak ada yang mau cerita tentang penangkaran penyuk aku mungkin mau tunjuk ya an03 Faridah ada di zoom yang lain yang lain kalau gak ada bl05 biya ada gak Oke, kalau gitu aku lanjutin Kalau misalkan nanti ada yang mau cerita Bisa tulis aja di kolom chat Atau langsung on week ya Jadi kalau di penangkaran penyuk Itu tuh mereka Pihak penangkarannya biasanya Ambil telurnya dari pantai Terus ditetaskan gitu Di penangkarannya Lalu dirawat sampai besar Dipelihara Nanti kalau udah cukup Besar untuk dilepaskan Bakal dilepaskan Buat balik lagi ke alam Nah dengan begitu Populasinya lebih terkontrol gitu ya Populasinya lebih bisa di maintain Lalu perbanyakan tumbuhan Melalui propagasi dan kulturisasi tanaman Dari biji, stek, ataupun metode lain Jadi karena biasanya yang ditangkarin Itu adalah populasi yang terancam punah Nah jadinya itu Menggunakan berbagai macam metode Sehingga bisa memperbanyak Si individunya Dalam populasi spesies itu Nah Kelastarian biodiversitas Dalam ranah yang luas Itu ada Ex situ Atau di luar habitat asli Dan insitu Di dalam habitat asli Kalau ex situ itu Jelas ya di luar habitat asli Jadi mereka Si vegetasi Atau tanamannya Dan faunanya Flora faunanya Itu dibawa ke Tempat di luar habitat mereka Contohnya itu adalah Kebun Raya Bonggor Kebun Raya Terus kalau insitu itu Ada di dalam Hiba habitat asli Misalnya ada Taman Nasional Baluran Ada lagi Taman Nasional yang famous Itu Taman Nasional Ujung Pulon Ada lagi Itu Taman Nasional Bunaken Nah Kalau Kebun binatang Itu gimana Apakah dia itu Termasuk Pelastarian juga Atau enggak Ya Ada juga Pulau Komodo Itu termasuk Taman Nasional Kan ada ya Tanaman Nasional Pulau Komodo Itu ada Ya Taman Nasional Bali Barat Juga ada Kalian pernah enggak Jalan-jalan Ke Taman Nasional Yang pernah Bisa Ini dong Kasih tahu Pengalamannya Di kolom chat Kalau mau Raisen Juga boleh Oke Oke Kalau Aku tuh Di dekat rumahku Adanya penangkaran Rusa Jadi Di dekat rumahku Ada penangkaran Rusa Maliran Namanya Gitu Nah Oke Gitu ya Jadi Kalau Exit 2 Misalkan Itu tadi Kebun raya Penangkaran Namanya Maliran Penangkaran Rusa Maliran Oke Next Kalau ada pertanyaan Silahkan di ini ya Kalau kebun binatang Itu sebenarnya Antara Iya dan Tidak Kalau tentang Pelastarian Alam Apa Biodiversitas Gitu Karena apa Mereka itu Cenderung Ke profitnya Bagian profitnya Kalau kebun binatang Itu Lebih ke Koleksi Kalau kebun binatang Itu lebih fokusnya Ke koleksi Dan Showcasing Biodiversity Jadi Fokusnya Tidak Benar-benar Ke Pelastarian Karena mereka juga Kadang Ada yang Tidak ada Penangkarannya Gimana ya Bilangnya Nanti aku bakal Bahas di pertemuan Selanjutnya Kalau ada Itu dimana Taman Nasional Tanjung Puting Gembira Lokal Itu dimana Aku juga Kurang tahu Maaf ya guys Aku gak Banyak Jalan-jalan Nah Kita udah Sampai di Bahasan Terakhir kita Topik Terakhir kita Yakni Upaya Pelastarian Biodiversitas Yang pertama Anda Taman Nasional Adalah Kawasan Konservasi Dengan ciri khas Tertentu Yang dikembangkan Untuk tujuan Penelitian Ilmu Pengetahuan Dan Rekreasi Alam Jadi Ini Apa namanya Taman Nasional Itu Dia meliputi Semuanya Yang ada Di kawasan Itu Misalkan Kalau di Ini ya Kalau di Baluran Itu meliputi Kawasan Gunungnya Pantainya Sabananya Itu Ampe ke Fauna Floranya Termasuk Di Taman Nasional Dilindungi Di situ Kalau Suaka Margasatua Dia itu Lingkupnya Lebih Khusus Lagi Ke Satwa Namanya Juga Margasatua Kalau Cagar Alam Itu Lebih ke Pelindungan Tumbuhan Jadi Jangan kebalik-balik Tentang Tiga ini Ini yang Paling Umum Taman 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 Nasional Itu Semuanya Yang Ada Dalam Lingkup Daerah Taman Nasional Suaka Margasatua Itu Mengerucut Ke Satwa Cagar Alam Ketumbuhannya Terus Ini Taman Hutan Raya Kalau Taman Hutan Raya Ini bedanya Sama Taman Nasional Apa Taman Hutan Raya Ini Dia Yang Hidup Di situ Yang Dipelihara Di situ Yang Dikonserve Di situ Yang Dikonservasikan Di situ Bisa Asli Dari Situ Atau Dari Luar Jadi Ini Bedanya Tujuannya Mengoleksi Mengoleksi Tumbuhan Dan Satwa Yang Alami Atau Bukan Alami Jenis Yang Asli Atau Bukan Asli Maksudnya Endemik Situ Atau Bukan Terus Ada Taman Wisata Alam Namanya Wisata Jadi Fokusnya Ke Pari Wisata Dan Juga Rekreasi Alam Ini Berarti Keanekaragaman Dan Keanekaran Jenis Satwa Kalau Yang Ini Jenis Tumbuhan Nah Yang Terakhir Ada Taman Buru Kenapa Namanya Taman Buru Karena Dia Digunakan Untuk Aktivitas Berburu Jadi Ada Kawasan Hutan Tertentu Yang Digunakan Untuk Berburu Biasanya Itu Untuk Mengontrol Populasi Contohnya Di Amerika Itu Aku Lupa Dimana Yang Spesifnya Yang Jelas Itu Ada Di Salah Satu Taman Nasional Rusa Di Sana Itu Kadang Overpopulate Akhirnya Ada Ini Ada Overlapping Dengan Populasi Vegetasi Di Sana Si Si Rusa Ini Sukanya Menggali Akar Tanaman Sehingga Nggak Ini Nggak Maksimal Kehidupan Tanamannya Akhirnya Ketika Sudah Overpopulated Dibukalah Dibukalah Wisata Berburu Untuk Mengenalikan Populasi Si Rusanya Dan Itu Pun Dikasih Peraturan Nggak Yang Bebas Bisa Memburu Sampai Habis 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 Dari Situ Tadi Pembahasan Kita Tentang Biodiversitas Ada Yang Mau Ditanyain Nggak Sebelum Kita Masuk Kelatihan Soal Iya Jadi Nanti PPT Nya Dibagiin Bentar Ya PPT Dibagiin Lewat Link Yang Ada Di Bio Instagram Sama Bio Twitter Bersinar Jadi Kalian Nanti Kalau misalkan Cari-cari Materi Dari Bersinar Itu Bisa Akses Di situ Silahkan Tanya Yang Mau Tanya Yang Yang Bagian Fauna Australis Itu Termasuk Ciri-cirinya Adalah Hewan Marsupial Hewan Marsupial Itu Apa Ya Kak Oke Kita Balik Ke Ini Ke Australis Aku Lupa Nggak Jelasin Kayaknya Masih Pada Bingung Sama Term Marsupial Apa Marsupial Apakah Dia Saudaraan Sama Marsupilami Yang Total Kuning Hitam Oke Ada Ada Yang Mau Jawab Marsupial Itu Apa Hewan Berkantung Iya Betul Jadi Marsupial Adalah Hewan Berkantung Jadi Dia itu Memeli Apa ya Membesarkan Anaknya Itu Di dalam Kantungnya Gitu Oke Terima kasih Oke Sama-sama Beda Sama Hewan Eutarian Eutarian Itu Membesarkan Janin Sampai Udah Berkembang Secara Utuh Gitu Baru Dilahirkan Kalau Si Marsupial Itu Dilahirkan Dalam Bentuk Masih Belum Sempurna Kalau Bayi Kanguru Mereka Dilahirkan Masih Seukuran 5 cm Jadi Masih Ukuran Senti Masih Kecil Banget Dan Itu Keluarnya Di dalam Kantung Induk Mereka Kantung Induk Mereka Mereka Dibesarkan Disitu Sampai Bisa Bertahan Hidup Sendiri Bedanya Sama Hewan Eutarian Itu Kayak Gitu Jadi Cara Membesarkan Anaknya Oke Aku Baca Pertanyaan Ini Satwa Itu Apa Satwa Itu Fauna Satwa Itu Fauna Fauna Itu Apa Hewan Terus Gimana Cara Ngebedain Rainforest Sama Taiga Itu Jelas Beda Banget Kalau Taiga Itu Konifer Konifer Atau Tumbuhan Yang Itu Bunganya Bentuknya Kone Biasanya Jadi Beda Banget Taiga Itu Isinya Vegetasinya Pinus Apa Lagi Tumbuhan Tumbuhan Yang Ber Daun Jarum Gitu Kalau Rainforest Jelas Bedanya Rainforest Itu Lebih Aneka Ragam Dan itu Rainforest Kebanyakan Tumbuhannya Itu Ampe Tinggi Tinggi Ampe Besar Besar Contohnya Durian Mangga Klengkeng Apalagi Langka Terus Itu Tadi Ada Keruing Ada Lagi Rambutan Jadi Bedanya Jelas Sebenarnya Antara Tropis Hutan Hujan Tropis Sama Waktunya Taiga Kalau Taiga Itu Buahnya Itu Konifer Terus Juga Hewan-hewannya Itu Yang Tahan Sama Dingin Contohnya Ada Rubah Terus Ada Kelinci Biasanya Ada Taiga Terus Kelinci Yang Bulu Lebat Terus Kalau Untuk Di Tropis Sendiri Di Hujan 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 Tropis Biasanya Ada Katak Ada Tupai Ada Ular Ada Buaya Ada Ada Kucing Maksudnya Keluarga Kucing-kucingan Kayak gitu Nah Terus Kebun Plasma Nutfah Itu Apa Kebun Plasma Sama-sama Kebun Plasma Nutfah Itu Adalah Sebenarnya Kebun Plasma Nutfah Itu Lebih Ke term Lain Untuk Mengatakan Jinpul Atau Lungkang Gen Jadi Kumpulan-kumpulan Gen Tempat Dimana Gen-Gen Itu Berkumpul Kayak gitu Kalau Taman Safari Termasuk Plastarian Biodiversitas Iya Sepertinya Kalau Dilihat Bedanya Taman Safari Sama Kebun Binatang Itu Lebih Kalau Taman Safari Mereka Lebih Kayak Plastarian Exitu Jatuhnya Karena Mereka Memberikan Servis Kepada Faunanya Itu Jadi Lebih Merasa Seperti Di habitatnya Sendirikan Jadi Aku rasa Kalau Taman Safari Itu Masuk Ke Bagian Plastarian Nah Kalau Perbedaan Mencolok Antara Taiga Dan Tundra Beda 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 Coba Gambarin Dimana Tami Gak Ada Slide Kosong Ntar Aku Cari Oke Mungkin Disini Jadi Eh Jangan Disini Disini Kalau Taiga Itu Dia Gini Apa Conifer Aduh Gak bisa Gambar Aku Jelasin Pakai Lisan Sama-sama Farida Jadi Sampai Mana Tadi Kalau Taiga Itu Jelas Tadi Tumbuhannya Tinggi Tingginya Tapi Gak tinggi Yang menjulang Tapi Cuma Tumbuhannya Tinggi Bentuknya Pohon Dan Daunnya Jarum Kalau Tundra Itu Didominasi Oleh Lumut Atau Rumput Rumput Yang Dia Itu Bisa Hidup Di Suhu Ekstrim Tingin Jadi Tundra Itu Hampir Gak ada Pepohonan Justru Gitu Kalau Evergreen Forest Itu Berarti Selamanya Hijau Evergreen Forest Itu Sepertinya Term lain Untuk Mendefinisikan Tropical Forest Atau Tadi Ada Di Ini Gak Ada Jadi Itu Si Kalau Sepahaman Aku Evergreen Forest Itu Sebutan Lain Untuk Hutan Hujan Tropis Karena Itu Kan Hijau Terus Mereka Tetap Lebat Rimbun Gitu Ada 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 Mau Ditanyain Lagi Teman Teman Kalau Mau On Mic Juga Gak Apa Kalau Nulis Juga Di Chat Juga Gak Apa Btw Yang Apa Yang Dari FBB Boleh Banget Pakai Code Name Ya Jangan Lupa Setiap Gabung Kelas Oke Kita Kalau Gitu Lanjut Soal Perhatikan Gambar Di Samping Variasi Bentuk Dan Warna Terlihat Jelas Dari Gambar Tersebut Kita Bisa Lihat Warnanya Ada Yang Merah Muda Ada Yang Merah Ada Yang Warnanya Pucat Kuning Pucat Ada Yang Warnanya Kuning Seger Ada Yang Warnanya Kuning Hijauan Terus Juga Bentuknya Ada Yang Busar Ada Yang Kecil Pada Dasarnya Gambar Di Samping Menunjukkan Keanekaragaman Hayati Ditingkat Titik Titik Ada Yang Tahu Jawabannya Apa Gen Bukan Kak Gen Kak Gen Gen A Gen Oke Thank you So much Jadi Jawabannya Adalah Spesial Spesies Kenapa Spesies Karena Mereka itu Berasal dari Spesies Yang berbeda Ada Jeruk Bali Ada Jeruk Mandarin Ada Jeruk Lemon Ada Jeruk Nipis Nah Mereka itu Beda Spesies Teman-teman Sebenarnya Punya Nama Yang Berbeda-beda Nama Jenisnya Berbeda-beda Tapi Satu Genus Sitrus Jadi Kenapa Mereka Berasal Dari Spesies Yang Berbeda Tapi Genus Genusnya Sama Yaitu Sitrus Itu ya Teman-teman Jadi Ini Kalau Misalkan Yang Kalian Kerjain Nanti Gambarnya Jeruk Variasi Jeruk Ada Jeruk Nipis Jeruk Bali Jeruk Lemon Jeruk Mandarin Langsung Aja Jawab Itu Kanan-anekaragaman Spesies Kalau Mangga Mangga Itu Mangga Tidak ada Spesies Lain Mangga Yang namanya Mangga Kita makan Biasanya Itu tetap Mangifera Indica Adanya Itu Varietas Mangga Gading Mangga Mangga Podang Mangga Madu Mangga Apel Itu Mereka Satu Spesies Jadi Mereka Tingkatannya Keanekaragaman Gen Itu Kalau Mangga Kalau Ini Si Jeruk Kebetulan Mereka Itu Berasal Dari Spesies Yang Berbeda Next One Fauna Indonesia Yang Bukan Berasal Dari Daerah Yang Berada Di Sebelah Timur Garis Weber Kalau Pisang Kak Pisang Itu Masuknya Gen Pisang Itu Masuknya Gen Jadi Pisang Ambon Pisang Oke Makasih Jo Jawabannya Tarsius Benar Belum Ditanyain Tapi Gak Apa Jawabannya Tarsius Jadi Fauna Indonesia Yang Bukan Berasal Dari Daerah Yang Berada Di Sebelah Timur Sebelah Timur Garis Weber Adalah Tarsius Dan Tarsius Tarsius Berasal Dari Garis Malaysia Peralihan Jadi Tarsius Itu Adalah Satwa Peralihan Atau Wallasea Nah Itu Berada Di Antara Garis Wallasea Dan Garis Weber Di Tengah Tengah Kalau Di Timurnya Garis Weber Itu Masuknya Di Fauna Australis Ini Semuanya Ini Australis Kebetulan Ya Bukan Kebetulan Emang Disengaja Soalnya Gitu Ini Australis Kenapa Jadi Miring Oke Jadi Aku Kasih Penjelasan Disini Barat Garis Wallase Sama Dengan Asia Di Antara W W Itu Peralihan Timur Garis Weber Australis Tarsius Ini Di Peralihan Oke Selanjutnya Di Nomor Tiga Kelompok Tumbuhan Yang merupakan Tingkat Tan Satu Gen Adalah Aku tadi Udah Ngasih Clu Harusnya Nggak Salah Mangga 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 Iya Betul Jawabannya Mangga Kalau ini Jawabannya Mangga Kenapa? Karena Mangga ini Mereka itu Satu Spesies Tapi beda Varietas Kalau Jambu Mangga Dan Pepaya Mereka itu Di dalam Satu Apa ya Kelompok Tumbuhan Berkayu Apa ya Terus Kelapa Sawit Kelapa Gading Dan Aren Itu Mereka Masuk Di Satu Family Satu Family Familinya Namanya Apa ya Masa Palmas Yare Namanya Beneran Palmas Yare Pokoknya Palem-Paleman Mereka Masuknya Famili Palem-Paleman Aren Jambu Dan Kelapa Sawit Ini Masuknya Mungkin Ketumbuhan Berkayu Tapi Kayaknya Enggak Juga Soalnya Kelapa Sawit Sama Aren Itu Bukan Tumbuhan Berakambium Terus Bawang Merah Bawang Putih Dan Bawang Daun Mereka Itu Dalam Satu Takson Yang Sama Tapi Bukan Di Spesies Karena Ini Bukan Spesies Bukan Satu Spesies Kenapa Karena Dari Namanya Spesies Dari Nama Ilmiahnya Sudah Beda Bawang Merah Itu Alium Sepa Kalau Bawang Putih Itu Aku Lupa Namanya Apa Pokoknya Bukan Alium Sepa Bawang Daun Beda Bawang Pre Lanjut Ke soal Nomor Empat Keanekaragaman Jenis Spesies Tertinggi Terhadap Pada Ecosystem Ini Tadi Udah Ada Di PPT Apa Apakah Apakah Itu Sawah Apakah Itu Mangruf Apakah Itu Gurun Apakah Itu Sabana Oke Bener ya Teman-teman Jadi Keanekaragaman Tertinggi Itu Ada di Hutan Hujan Tropis Nah Kalau Mangruf Sendiri Itu Adalah Ini Mangruf Itu Adalah Apa Namanya Ekoton Apa sih Kak Ekoton Itu Kok Aku Baru Dengar Ini Ada Istilah Namanya Ekoton Nah Ekoton Itu Ekoton Itu Adalah Daerah Pertemuan Dua Ekosistem Dalam Hal Ini Itu Dia Pertemuan Antara Muara Mangruf Itu Pertemuan Muara Dengan Laut Muara Sungai Jadi Organisme Di situ Kalau Misalkan Dibandingkan Organisme Di dalam Mangruf Kalau Dibandingkan Sama Organisme Yang ada Di Muara Sungai Sama Yang di Laut Maksudnya Laut Yang di Bagian Tepinya Yang Mempet Sama Mangruf Itu Dia Lebih Diverse Daripada Si Laut Tepinya Sama Sungainya Si Mangruf Ini Lebih Diverse Karena Dia Merupakan Pertemuan Dari Keduanya Akibatnya Kalau Misalkan Kita Bikin Diagram Pen Ini Misalkan Sungai Ini Laut Maka Irisannya Irisan Yang terjadi Ini gimana Oh ini Line color Maka Irisan Yang terjadi Bagian Sini Itu adalah Mangruf Ini Mangruf Gimana Cara Bikin Corot-corotan Yang Tarisiran Yang Bagus Ya Ini Gini Lah Pokoknya Ini Mangruf Ini Mangruf Terus Disini Itu Laut Ini Sungai Nah Organismenya Itu Biasanya Adalah Perpaduan Antara Keduanya Atau Mungkin Organisme Lain Yang Dia Itu Bisa Hidup Dalam Kondisi Yang Ini Payau Contohnya Bandeng Lanjut Ya Gurun Ini Keanekaragamannya Sedikit Sekali Karena Termasuk Kondisi Ekstrim Panas Banget Di Sana Gak Banyak Vegetasi Akhirnya Sumber Dayanya Juga Gak Banyak Nah Yang Terakhir Suatu Hari Edi Menemukan Seekor Anakan Owa Jawa Dalam Perangkap Pemburu Owa Jawa Itu Terluka Dan Mengalami Dehidrasi Apa Yang Seharusnya Edi Lakukan Ayo Ini Mungkin Jawabannya Gak Riki Bukan Gimana Ada 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 Satwa liar Yang terancam Bahaya Itu adalah Memberikan Pertolongan Terlebih Dahulu Tetapi Kita Harus Mengupayakan Untuk Menghubungi Pihak Berwajik Karena Apa Karena Owa Jawa Itu Kan Misalkan Ini Konteksnya Adalah Hewan Yang Dilindungi Karena Itu Adalah Hewan Yang Dilindungi Maka Ada Kewenangan Negara Dalam Mengelolanya Akhirnya Kita Harus Menghubungi Pihak Berwajib Gak Boleh Kita Kayak Gini Merawatnya Sampai Dewasa Meskipun Itu Baik Tujuannya Tapi Itu Bukan Ranah Kita Untuk Merawat Si Owa Jawa Apalagi Menjadikannya Pertunjungan Topek Monyet Untuk Dapat Profit Lah Kan Itu Termasuk Memanfaatkan Biodiversitas Kayak Gak Gitu Caranya Terus Melepaskan Anakan Anakan Owa Jawa Itu Lalu Mencari Induknya Ini 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 Salah Kenapa Kurang Tepat Kenapa Karena Kita Jadi Bertindak Sesuka Kita Sesuka Hati Kita Padahal Ada Aturan Yang Mengatur Bagaimana Kita Harus Bertindak Ketika Menemui Kejadian Kayak Gini Dan Juga Siapa Saja Yang Berwenang Untuk Memanfaatkan Atau Mengelola Sumber Daya Hayati Biodiversitas Keanekaragaman Hayati Yang Dilindungi Lalu Apalagi Juga Ini Gak Etis Menjual Owa Jawa Di Pasar Hewan Exotis Oke Terima kasih Semuanya Sudah gabung Di kelas Bersinaran Pada malam Hari ini Sebelum Kita Tutup Aku Mau Kalian Buat Jangan Lupa Mengisi Ulasan Bersinar Atau Mungkin Kalian Bisa Bantu Support Kami Bersinar Untuk Meningkatkan Pelayanan Kembali Untuk Teman-teman Untuk Meningkatkan Mengimprovisasi Layanan Kami Lewat Traktirin Bersinar Terima 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 Jangan Lupa Disi Aku Tunggu Sampai 2105 Jangan Keluar Dulu Karena Kita Bakal Ada Sesi Foto Nggak Lengkap Rasanya Kalau kita Nggak Ada Foto Nanti Ayam Geprek Nggak Ada Temannya Kalau Nggak Dipoto Jangan Keluar Dulu Jadi Jangan Lupa Diisi Kalau Udah Diisi Mungkin Teman-teman Dari Mungkin Teman-teman Dari IT Support Bisa Bantu Kirim Apa Namanya Kirim Link Buat Misi Ulasan Sama-sama Semuanya Itu ya Jadi Bisa Diisi Disitu Linknya Buat Ulasan Dan Juga Donasi Buat Memperbaiki Layanan Kami Untuk Membikin Kami Semakin Semangat Lagi Untuk Memberikan Yang Terbaik Untuk Kalian Gitu Oke Terima kasih Sama-sama Last Minute Ada yang Mau Ditanyain Nggak Nggak ada Kalau gitu Kita langsung Ke foto-foto Sesi foto-foto Yuk Yang Mau On-cam Kita On-cam Terus Pakai Virtual Background Dengan Tema Favorite Food Buat Ngeramein Ini Ya Atau Nggak pakai VBG Juga Apa-apa Yuk On-cam 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 Untuk Foto Pertama Yang Bisa On-cam Mungkin Biar Buat Sisi foto Mungkin Aku Tunggu 2 Menit Yang Mau On-cam Mungkin Sampai 2107 Aku Tunggu 2 Menit Yang Mau On-cam Karena Bakal Dokumentasi Bukan Simpan Ini Udah Belum Ya Aku Nggak Kedengeran Belum Ini Udah Semua Oke Thank you So much Sekali Lagi Aku Terima kasih Banyak Semuanya Udah Hadir Pada Kelas Biologi Bersinar Bersama Kelas Harian Bersinar Pada Malam Hari Ini Terima Kasih Udah Semangat Terus Meskipun Ini Udah Malam Aku Apresiasi Kalian Karena Udah Bisa Bersemangat Udah Bisa Hadir Semoga Nantinya Ilmunya Itu Bisa Bermanfaat Untuk Kalian Buat Mempersiapkan Diri Masuk Ke Perguruan Tinggi Terus Juga Semoga Kalian Masing-masing Bisa Mendapatkan Impian Kalian Masing-masing Perguruan Tinggi Kalian Yang Perguruan Tinggi Yang Kalian Impikan Dari Kemaren-kemarin Sampai Sekarang Semoga Terpenuhi Nanti Di 2022 Amin Terima kasih Banyak Semuanya Aku tutup Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Malam Selamat Sejahtera Untuk kita Semua Stay Safe Stay Healthy Makan 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 Cukup Istirahat Yang Cukup Minum Yang Cukup Oke Sampai Jumpa Di Kesempatan Yang Berikutnya Terima kasih Kak Terima kasih Thank you Kak Jangan lupa Makan Ayam Guprek Terima kasih Banyak IT support Juga Sudah Bantu